Ya menurut saya ada satu diktum yang ingin dibangun Amerika Diktum dunia tak berdaya Dia ingin melihat dunia ini tidak berdaya menghadapi Amerika sama sekali Dan membawa yang namanya diktum dunia tak berdaya ini membuat Tidak hanya institusi PBB ya Tapi juga membelah anggotanya itu untuk memilih Ini kan sebuah produk ideologi yang berbahaya bagi kita Sementara semangatnya adalah kerjasama Tapi faktanya adalah konflik yang tercipta Bagaimana kita melihat peta persoalan seperti ini Nah contoh Indonesia Indonesia menurut saya dalam posisi yang dibuat sulit Dengan contoh yang paling kecil saja Ketika sebagai memegang ketua presidensi G20 Kita mengundang Rusia saja Amerika begitu protes Ini kan mempersulit Dia ingin menciptakan diktum ala dia sendiri Yang sudah sangat menurut saya sudah bertentangan dengan kaedah Tata dunia yang bersahabat Itu cikal bakal dunia yang anarkis Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!